Hai Oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman benar-benar berada kembali lagi berjumpa bersama lagi semoga kita selamatkan kembali dan kebaikan salam nyata kita semua Oke teman-teman Alhamdulillah kembali lagi maafi berkesempatan untuk berbagi soal-soal persiapan kita menghadapi SKB CPNS yang sedang dan sudah ataupun akan kita hadapi selama beberapa hari kedepan gitu ya gimana pada pertemuan sebelumnya part 1 maafi sudah buatkan itu pembahasan FR SKB pedagogik berdasarkan data hasil literasi maafi dari media yang berdarah saat ini terkait dengan FR SKB pedagogik di hari ke-1 ya gimana disana sudah ada sembilan poin ada RPP metode prinsip strategi dan sebagainya sampai pan dan PHP atau penilaian acuan normatif Nah gitu yang alhamdulillah beberapa waktu lalu sudah maki buatkan untuk pembahasan PTK itu di persatu kemudian RPP di part kedua dan kali ini maki akan masuk ke part yang ketiga yaitu pembahasan FR untuk metode atau dan mode pembelajaran kemudian juga prinsip strategi pelajaran masuk ke sini ya ini dibahas ini bisa juga ke sini prinsip pembelajaran juga bisa masuk tapi ini dulu deh ini diuntukkan di khusus untuk metode dan mode pembelajaran juga strategi pelajaran jadi kita sekarang empat ketiga ini mode metode dan strategi pelajaran sebetulnya mode itu paling luas itu kawan-kawan ya setelah mode baru nanti ada pendekatan gitu kan ada strategi ada metode ada teknik gitu kan ya itu bagian dari pembelajaran gitu ya Oke untuk memperkata itu kita langsung aja ketika P gitu kan ya di sini sudah sedang sebuah masalah namun apapun masalahnya minumnya teh butuh susu gitu ya selalu hari pembelajaran semua jadi semuipus solution berapa Iya betul biar inspirasi gitu kawan-kawan ya soalnya kayak gini nomor satu nih kita baca permulaan ya cara pandang pendidik yang digunakan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang memungkinkan terjadinya proses pembelajaran dan tercapai yang kebersi yang ditentukan disebut blablabla A pendekatan pembelajaran B strategi pembelajaran C model pembelajaran D metode pembelajaran E teknik pembelajaran Nah kalau untuk menjawab soal ini maka kawan-kawan harus harus tahu dulu berarti definisi dari masing-masing option ini gitu ya pendekatan pembelajaran itu apa seri pembelajaran itu apa model penjara itu apa metode pembelajaran itu apa dan juga teknik pembelajaran itu apa gitu kan ya Nah biasanya kita suka tertukar mana model mana metode mana dan strategi mana pendekatan dan mana teknik nah kali ini maka akan mencoba mengopasnya satu persatu gitu kan aja oke kawan-kawan perlu kita ketahui nih yang dimaksud dengan model pembelajaran ini ini berada definisi ini maka kialan diambil dari permendikbud nomor keke di sini judul menjaga sini ya kalau kamu tahu ini semua definisinya ada di permendikbud nah permendikbud makanya ambil dari yang permendikbud terbaru nomor 103 tahun 2014 kalau gak salah atau serstu kembali gitu ya maaf ya alpagen gitu ya pokoknya yang berkaitan dengan apa pembelajaran warnanya kalau selesai 103 nomor 103 tahun 2014 gitu kawan-kawan nanti sebelumnya sendiri gitu ya dimana disana dikatakan bahwa model itu merupakan kerangka konseptual dan operasional pembelajaran yang memiliki nama ciri urutan logis pengaturan dan budaya itu media urutannya itu dari media dulu kawan-kawan yang paling luas itu nah kalau pendekatan pembelajaran merupakan cara pandang pendidik yang digunakan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang memungkinkan terjadinya perspektif pembelajaran dan tercapainya kompetisi yang ditukar nah ini berarti dia jadi kalau begitu jawaban nomor satu itu adalah cara pandang itu berarti kaitannya dengan pendekatan pembelajaran jadi kalau itu jawabannya oleh bantuan sobatan itu adalah yang begitu gantuan ansen tidak bisa jadi mantap gitu ya jadi cara pandang pendidik yang digunakan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang memungkinkan terjadinya proses pembelajaran dan tercapainya kompetisi yang ditukar itu sebut dengan pendekatan sementara kalau mode itu adalah kerangka konseptual dan operasional jadi kerangka konseptualnya serta operasional pembelajarannya yang memiliki nama ciri urutan logis dan ada ciri ada urutannya kan kan ya kemudian dan budaya gitu sementara pendekatan itu adalah cara pandang pendidik yang digunakan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang mungkin terjadi proses pembelajaran jadi proses memungkinkan terjadinya proses pembelajaran itu pakai pendekatan pembelajaran sementara strategi merupakan langkah-langkah sistematik dan sistemik yang digunakan untuk pendidik untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang memungkinkan terjadinya proses pembelajaran sama untuk mereka jadi bedanya kalau strategi itu adalah langkah-langkahnya langkah-langkah sistematiknya dan sistemik kalau ini cara pandang pendidiknya gitu pendekatan itu ya kalau metode itu cara atau teknik nah kalau ini cara atau teknik yang digunakan oleh pendidik untuk menangani suatu kegiatan pembelajaran yang mencakup menerlain ada metode ceramah tanya-jawab diskusi gitu kemudian ada tak ada teknik pembelajaran merupakan cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik gitu contoh misalkan metode ceramah ya akan berbeda ceramah seseorang guru yang berada di kelas yang banyak sama di kelas yang sedikit itu itu pakenya tekniknya nah kalau bentar kalau taktik itu kalau taktik itu adalah gaya seseorang dalam melaksanakan metode atau teknik pembelajaran tertentu yang sifatnya individua Nah kalau taktik itu kita misalkan kan memakai metode ceramah nih ceramah di kelas yang ceramah itu kalau beda kalau taktik itu ini kita pakai metode ceramah dimana ceramah itu bisa kita gunakan berbeda itu kan ada di kelas yang banyak kalau sama di kelas yang sedikit kan beda pasti sedikit nih itu pakenya tekniknya tekniknya gimana nih kalau kos yang banyak tekniknya gimana nih kalau sedikit ceramahnya sementara taktik itu itu ceramah di kelas banyak dikasih sedikit tergantung kepada individua guru misalkan individua guru di kelas ramah dan apapun sedikit dia pakai yang suka humor pakai humor misalkan dia sedikit humor sedikit humor berarti nanti dalam ceramahnya ada humornya gitu kawan-kawan itu taktik sementara bisa juga yang enggak suka humor berarti serius tetapi dengan cara seperti apa itu kawan-kawan ya itu definisi dari taktik pembelajaran nah lebih jelasnya ada yang menggambarkan mode pendekatan strategi metode itu seperti ini jadi yang lebih luas itu dalam mode dulu kawan-kawan mode baru pendekatan kemudian strategi metode dan teknik nata dari teknik sudah taktik taktik itu bagian dari teknik ya gitu karena teknik ini kan tekniknya tadi kasih yang banyak seperti apa dikasih sedikit seperti apa nah taktiknya itu ada yang humor ada yang tidak itu ya metodenya ceramah atau apa gitu kan kan ya Nah dia ada juga yang dipisikan bahwa mode itu adalah rangka pendekatan strategi metode dan teknik ketika semuanya di cakup kalau pendekatan kan tadi pandangan sama ya strategi konsep rencana pembelajaran secara utuh metode bersudut ada aja seperti itu gitu kalau ada ada juga yang menggambarkannya seperti ini mode itu paling luas ini mode ya jadi sudah mode itu itu mencakup pendekatan strategi metode dan teknik nah pendekatan itu lebih luas daripada strategi-strategi bagian dari pendekatan kemudian metode bagian dari setelah lagi pelajaran metode juga bagian dari pendekatan teknik juga sama bagian dari pendekatan semua ini bagian dari model gitu kawan-kawan karena model definisi lebih luas gitu lebih kompleks kayak gitu kawan-kawan ya Nah perlu kita ketahui kawan-kawan sebagai wasan tambahan pengetahuan pendekatan itu dibagi menjadi dua ada pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berusat pada peserta didik nah atau student center approach kemudian juga ada pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru nah ini pendekatan pembelajaran dilihat dari cara pendeknya gitu ya pendekatan pembelajarannya nah gitu semeni antara strategi strategi penelajaran juga nih ada dua strategi pembelajaran itu ada ekspresi eksposisi yang diks kabar learning ada grup individual ini nih strategi pembelajaran mungkin nanti di pertemuan berikutnya akan mengakibat satu persatu gitu ya Oke lagi kalau pendekatan itu ada pendekatan pembelajaran berorientasi pada pesat didik berpusat pada peserta didik itulah ada yang berusaha pada guru teacher center approach student center approach jadi kalau kurikulum 13 kan sekarang pakainya yang ini ya student center approach jadi berpusat pada perusahaan pada peserta didik gitu makanya di surat daran pendekbud dan tentang pembuatan RPP yang simpel itu salah satunya adalah perorientasi pada peserta didikan ya prinsipnya itu strategi ini juga dibagi dua oke nah strategi kalau dilihat dari cara penyajiannya nih dia juga dibagi dua satu ada strategi pembelajaran induktif kedua ada strategi pembelajaran induktif mungkin nanti di pertemuan berikutnya akan dibahas satu-satu masing-masing ini definisinya atau contohnya juga gitu ulangi-ulangi ya sebelum kita lanjut jadi pendekatan dilihat dari dua ada di baginya di dua ada pemberdekatan pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik studer center student center approach ada pendekatan belajar berarti pada guru atau teacher center approach strategi itu ada exposition discover learning ada grup ini berdua learning dilihat dari penyajiannya nih strategi itu ada dua seri pembelajaran induktif sama istri pembelajaran deduktif gitu ya next kalau metode itu banyak contohnya ada metode cerama jadi tadi kan sudah disebutkan oleh maki ya ada metode diskusi boleh juga pakai petode demonstrasi metodenya ada simulasi kemudian juga ada laboratorium ada pengalaman lapangan kemudian metodenya brainstorming kemudian ada debat metodenya ada juga simposium dan lain sebagainya gitu ini contoh-contoh metode ya cuman kita biasa dipakai itu yang sering dipakai cerama diskusi demo paling ya ini jarang yang sih tepat paling pakai ini seringnya di bahasa Indonesia berarti cerama tadi sering paling sering ini saya pakai cerama jadi guru bercerama gitu namun tadi bagaimana kedua cairamah menggunakan teknik dan taktik yang berbeda gitu antar dikasih yang banyak yang sedikit antara individua gurunya masing-masing yang suka umur dengan yang tidak diskusi juga sama bagian dari metode itu kan next soalnya berjuta soalnya yang terakhir kan kan ya jadi tersementara maka hanya bisa berbagi dua soalnya terlebih dahulu oke hanya dua soalnya ternyata salah saya nah disini selesai masalah namun apa masalahnya minumnya teh botol sesuatu jadi selalu di penasaran yang semangat 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 my bus solution berapa iya betul biar seberasi itu kan biasanya kayak gini kita baca perang-perang ya pembelajaran adalah proses interaksi antar peserta didik dan antara peserta didik dengan pendidik jadi pembelajaran itu definisinya kawan-kawan proses interaksi antar peserta didik ya kan sebut pembelajaran itu atau antara peserta didik dengan pendidik dengan guru berarti dan sumber belajar juga sama jadi ketika peserta didik ada interaksi dengan sumber belajar dengan guru dengan sumber belajar pada satu lingkungan belajar di kelas atau dimanapun itu di lingkungan belajar maka itulah yang sebut dengan pembelajaran Nah jadi kalau di kelasnya itu PBB alias Pak tidak saring dan bersapa latihan bertugur sapa gitu ya maka itu tidak bukan pembelajaran karena pembelajaran itu harus ada interaksi kita pembelajaran dilaksanakan berbasis aktivitas itu harus ada aktivitas dengan karakter sebagai berikut kecuali yang tidak kecuali nih jadi pembelajar itu harus berbasis aktivitas tapi kecuali sebagai berikut apa mencari sini apa satu interaktif dan inspiratif A itu B menyenangkan menantang lemotis pesadik untuk berparsipasi aktif C inovatif dan inspiratif D sesuai dengan bakat minat kemampuan dan berkandusi beserta psikologis pesadik memberikan ruang yang cukup bagi prakasa kreatifitas dan kebandingan sedik dan didik-dik-dik nggak usah ini dan sadidik gitu maksudnya Nah yang bukan yang ditanyakan Tuhan yang kecuali yang kecuali itu adalah nah ini juga kawan-kawan jawabannya ada di permendik pun nomor 13 tahun 2014 tadi cerahkan kawan-kawan berikut ya tentang pembelajaran jadi pembelajaran dikara itu harus berbasis aktivitas dengan karakter sebagai berikut satu interaktif dan inspiratif dikasih itu ada interaktif harus inspiratif jadinya kemudian juga harus menyenangkan menantang dan memotivasi pesadik untuk berbasis aktif ini masuk juga ya kerasinya inovatif dan inspiratif nah ini yang bukan kawan-kawan karena yang betul itu adalah interaktif bukan inovatif ya dan inspiratif karena inovatif bagian inspiratif gitu kawan-kawan sesuai dengan bakat minat kemampuan dan perkembangan sedik ini betul-betul memberikan ruang yang cukup bagi besar-besar dan kawan-kawan juga betul jadi ada lima kalau nggak salah itu ya kawan-kawan di permendikbud itu satu ada dia satu lagi adalah kontekstual kalau nggak salah kontekstual dan kolaboratif kalau saya kolaboratif jadi harus collab gitu kawan-kawan ya harus kerjasama nah itu karakteristik dari pembelajaran yang berbasis aktivitas gitu kawan-kawan Hansen aja belum jawabnya jadi jawabannya berituat itu yang bukan itu adalah yang C begitu kawan-kawan Hansen jadi mantap oke kawan-kawan bakal bisa judulnya seperti kalian bersalin oleh makin mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan dan sedikit nambah wawasan tambahan pengetahuannya tentang model pembelajaran jadi kita simpukan bahwa model itu ternyata lebih luasnya makanya kawan-kawannya dari model urutan itu model kemudian pendekatan pembelajaran Oke kita ulangi aja kita simpukan sebelum kita akhirnya model pembelajaran kemudian pendekatan pembelajaran strategi pembelajaran metode pembelajaran dan teknik pembelajaran pendekatan itu ada dua ada pendekatan berpulau beratasi pada pesat di kepada beratasi pada guru strategi juga dibagi jadi dua ada exposition discover learning kemudian ada juga grup individual ini mulai setelah dari segi penyagihannya itu dibagi jadi dua juga ada strategi pembelajaran induktif dan strategi pembelajaran deduktif bicara dipertuan berikutnya akan memakai jelaskan satu persatu dan ini ada contoh-contoh dari metode pembelajaran itu ada ceramah diskusi demonstrasi simulasi dan lain sebagainya sampai ke simposium itu kan ya Terima kasih.